Pemirsa kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabuk Barat. Kali ini terjadi di Dusun Kabuk Tegah, Desa Pembatang Lumput, Kejabatan Betara pada Senin Sore. Sekitar 2 hektare lahan kabut yang terbakar peluas. Petugas Gabuka dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak hanya personil darat, melainkan helikopter water booming untuk menjangkau titik api yang sulit dijangkau. Beginilah video apatir petugas Gabuka BPPD, Tim Reaksi Cepat, Persahabat TNI Polri Jabi. Berjumpa aku melakukan pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Dusun Kabupaten Tegah, Desa Pembatang Lumput, Kejabatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabuk Barat, Sedinsia. Kencangnya hembusan agin membuat api terus berkobar dan kian sulit memadamkan. Proses pemadaman tidak hanya saat gas darat, melainkan sejumlah heli water booming diperbantukan memadamkan api untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan. Sekretaris BPPD Tanjung Jabuk Barat, Guzirwan, berkakui saat ini api sudah berhasil dikedalikan dan dipadamkan oleh petugas Gabuka Darat dan Udara dengan bantuan water booming. Dari data terakhir ini, total luasan lahan yang terbakar mencapai 2 hektare. Kejadiannya di RT2 Dusun Kampung Tengah, Desa Pembatang Lumput, Kejabatan Betara. Itu pada tanggal 22 Juli, kira-kira kejadian sekitar jam 4 sore. Luasannya diperjaraikan kurang lebih 2 hektare. Sementara ada data pelaporan dari rekan-rekan di sana bahwa itu padamkan dengan suadaya gitu, tidak menggunakan helikopter. Kita menentukan siaga kabula itu, itu setelah ada dikeluarkan SK dari Bupati. Sementara SK masih dalam proses, mungkin dapat setelah turun SK tersebut, kita memberikan rapat dengan istansiasi terkait, termasuk dengan Kodim, Kores, dengan Pasarnas, termasuk dengan Magalakni. Meski telah padam, saat ini petugas masih terus melakukan pendigidan di lokasi lahan yang terbakar. Ini dilakukan agar titik api tidak kepaling puncul dan memicu kebakaran. Sementara untuk penyebab kebakaran sendiri, petugas dari kepolisian sudah melakukan pedalaman dan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang membakar lahan tersebut, apakah disengaja akibat ulah okdub yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar. Surya Kurdiawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!